Kepala Staf Kepresidenan Muldoko Presiden Joko Widodo pada saat Pilpres kemarin. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan bisa mengupgrade skill para anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Di mana nantinya, para pencari pekerjaan ini akan diberikan pelatihan dengan para mitra yang bekerja sama dengan pemerintah. Kepala KSP juga menekankan bahwa Kartu Prakerja ini merupakan bantuan biaya dari pemerintah untuk melakukan pelatihan. Dan di mana tujuan dari pelatihan tersebut akan mendorong kewirausahaan. Kartu Prakerja ini bukan menggaji pengangguran. Ini adalah tafsiran yang salah. Untuk itu saya ingin luruskan. Bahwa Kartu Prakerja ini bukan menggaji pengangguran. Ini sama sekali tidak seperti itu. Tetapi Kartu Prakerja adalah memberikan bantuan biaya pelatihan. Biaya pelatihan. Tujuannya atau perannya dari Kartu Prakerja adalah mendorong kebekerjaan.